Soal muslim itu, dia hidup itu untuk siapa? Itu yang selalu dia pikirkan. Dia hidup itu untuk mencari riba siapa. Dia melakukan aktivitas, dia menunggu pandangan marah siapa. Nah, itu diperbaiki pada diri kita. Kita selalu belajar tawhid itu memang mengingatkan kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Ada pertanggung jawaban di depan Allah. Allah melihat segala gerak-gerik kita. Kita mencari riba Allah. Ingin menjadi hamba, dimanapun dia berada. Ketika Allah melihatnya, dia selalu berada di atas kebaikan. Nah, kalau kita tanamkan di dalam diri kita, maka itu obat yang paling baik. Obat yang paling baiknya. Iya. Makanya di antara sebab seorang itu terhindar dari kekeliruan-kekeliruan, dosa dan maasiat, sebab pokoknya itu dia menghadirkan merokobah. Selalu diawasi oleh Allah. Nah, di konteks ketika Abu Jahal ditegur. Abu Jahal ya, ditegur. Alam ya alam, bi'annallaha yara' Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihatnya? Itu diingatkan dengan Allah? Bahwa Allah melihat dia. Itu konteks teguran. Memang untuk menghardik dari dosa itu, metodenya seperti itu. Kita selalu menghadirkannya. Selalu menghadirkannya. Sudut yang lain juga, kita selalu menghadirkan akhir dari hidup ini. Kita kan tidak ada yang tahu ya, kapan kehidupan berakhir, ajal kita datang, umur tertutup, kesempatan habis. Tidak ada yang tahu. Iya. Makanya kita berusaha, pada kondisi apapun, kita itu berada di atas sebuah ketaatan. Walaupun dalam bentuk senyum kepada orang, bermu'amalah yang baik, dia menjaga agamanya. Iya. Kemudian yang ketiga mungkin, yang bisa dihadirkan, adalah seorang itu, dia berusaha berberkah, dimanapun dia berada. Kalau berberkah itu, dia menerangi orang. Kayak lulin menerangi begitu. Lentera, yang orang mengambil petunjuk dengannya. mungkin ada hal-hal yang berat, dia tangguh, tapi tidak ada masalah, dia terangi orang. Sama dalam bergaul seperti itu ya. Kadang, apa namanya, ketika dia, menunjukkan sesuatu kepada kawannya, di ledek, di pandang sebelah mata, atau yang semisal dengan itu. Iya. Tapi pada hari kiamat itu, itu disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Orang-orang yang dipandang seperti itu, justru dicari oleh mereka. Dimana? Di penduduk neraka, dia cari orang-orang seperti itu. Kok tidak kelihatan di sini? Padahal di dunia kita selalu, menganggapnya orang bawahan. Ternyata tidak kelihatan bersama mereka neraka. Setelah orang-orang itu berada di mana? Berada di sorga. Iya. Ada sebagian lagi yang dilihat. Di dunia selalu, seakan-akan menasihatinya. Tapi ketika penduduk sorga ini melihat dimana dia, ternyata tidak ada di neraka. Walaupun dia berkata, hampir saja kamu mencelagakan saja. Dikata bukan karena nikmat Allah. Saya pasti sudah tergolong, di situ juga. Nah itu, kita hadirkan besarnya nikmat hidayah itu. Iya. Besarnya, anugerah Allah. Ketika seorang diberi hidayah, di atas sunnah, dia kenal dari kebaikan, itu luar biasa. Ini kita dalam sehari dan semalam ini, sunnah-sunnah itu banyak sekali ya. sunnah-sunnah. Bisa lebih seribu mungkin, dalam sehari dan semalam. Kita berputar di situ saja sudah luar biasa. kemasjid saya sudah berapa sunnah ya? Sudah puluhan sunnah. Beruduh saya sudah berapa sunnah ya? Hah? Dia jalan dari sunnah-sunnah itu. sholat. Sudah berapa sunnah ya? Sholat wajibnya. Sholat sunnah ya? Kemudian dikirnya. Pagi dan sore. Sebelum tidur. Ketika akan tidur. Iya. Di satu pembahasan saja, kadang di dalamnya itu, ada puluhan sunnah di dalamnya. Di satu pembahasan. Kita dalam sehari dan semalam itu, subhanallah, bisa melakukan ratusan sunnah. Begitu nikmat Allah. Kita ingat. Kalau kita selalu mengingatnya, menghadirkannya, syukurinya, kita harapkan itu menjadi sebab ditambahkannya nikmat untuk kita semua. Wa itadzana rabbukum la'insyakarkum la'azidannakum Tengah Rabb kalian mengumumkan. Dia kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Baik.